bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ketemu lagi dengan odi beri guys semoga senantiasa dalam gelang set kalian ya guys ya oke disini aku bakalan boxing untuk sebuah kartu grafis dari brand Zotac GeForce GTX 950 Ti dengan varian 4GB GDDR5 ya guys ya untuk penampakan boxnya seperti ini khas dari Zotac seri GTX 1050 Ti berantuk spesifikasinya sama ya 1050 Ti 128bit GDDR5 untuk seri 6 saya pastikan sama untuk untuk box bagian belakang seperti ini guys kartu grafis ini super compact bisa dikeluar dengan software Firestorm dan kita akan langsung coba cegidot isinya guys terbuka disini untuk boxnya kelengkapnya seperti ini guys ada kita lihat ada quick installation guide dari Zotac ya kemudian ada seperti browser atau poster gitu dari brand Zotac dan juga ada petunjuk untuk download driver servernya ada alamat linknya ya seperti itu oke kita udah aku keluar ini kartu grafisnya dari static bag dan kelengkapannya sama seperti dari awal pembelian kita lihat kartu grafisnya kita tutup terlebih dahulu boxnya guys mulus terkulus-kulus guys garansi resmi juga masih panjang Oke jadi kartu grafisnya ini bener-bener masih bening single fan desain Mini ITX mulus ya untuk head syncnya untuk kipasnya dan bass interface nya 3.0 kartu grafis ini masih sangat bening ya mantap jiwa kemudian untuk di bagian atasnya juga sudah quality komponen desainya super compact tanpa memerlukan pin port tambahan ya jadi kartu grafis ini super duper hemat daya iridaya guys ini bagian egg house nya mulus bening dan untuk kebutuhan displaynya dilengkapi dengan HDMI port display port dan juga DVI port untuk kartu grafis ini platnya juga masih kini-kini kita lihat untuk plat fiber di bagian belakang juga masih sangat mengkilap bening ya guys ya mulus bening itu spesifikasinya seri nomornya sudah saya pastikan sama antara unit dan boxnya di sini untuk nomornya sama kemudian untuk segel dari pabrikanya masih utuh segel dari distributor resmi Asia Alam Raya garansi panjang sampai ekspertnya di Maret 2024 ya mantap jiwa guys Ciami Soro bening ya Oke kita akan langsung menuju ke PC dan kita tes kartu grafisnya siap Oke jadi kartu grafis sudah di tangan ya aku langsung pasang aja ke pizza Express Oke sudah bergedit kita lihat resolusinya di full HD di Oke kita buka software pendukungnya disini aku pakai hardware info sudi 31 derajat celcius ya ini kartu grafisnya banget like new banget ya garansi masih sampai 2024 Oke kita buka semua aplikasi dari pendukungnya ya kalau di pojok dulu sulungnya adem ya 33 derajat celcius saat kita load awal dari di 31 derajat celcius sampai siap terbener nih di sebelah sini biarin aku buka aja sekaligus kita buka untuk tridimark kita hal yang setak skit x 1050ti mini ya ct-zzt ya jadi ct gitu kalau습니다ublada 0 tri plantsmith kb 1007 ini cuma untuk arsitektur dari pascal ya sama sesuai memorinya 4gb GDDR5 render texture mapping sesuai 128 bit ya clock speednya juga sesuai port desainnya dual slot ya 75w untuk tanpa pin power ini untuk kartu grafis ini jadi sangat iri daya untuk nvd-encodernya gen-6 nvd-encodernya gen-3 mantep ya pure video HD versinya bisa dilihat disitu Oke disini untuk 3DMark udah terbuka kita akan jalanin benchmark ya pakai khas terkipreses 1080p jadi ini seri mini ITX tapi dia miliki performa yang super duper iri daya bisa dilihat untuk sunyanya stabil 30 derajat celciusan ya kita akan benchmark guys benchmark kartu grafisnya dipreses 1080p ini kondisi tadi juga sambil aku pakai recording ya untuk kartu grafisnya biar kita tahu performa secara optimalnya tdp rangenya di 140 buatan untuk all device ya bukan tdp sih buat meternya kalau tdp nanti kita bisa lihat di onscreen display di bagian atas sekarang Oke 45 derajat celcius di 70 watt fps nya disini ini kita tonggalkan dulu 30-an ya tvs nya saat ini realnya di 31 fps dapet frame nya udah di 700 frame seri 1050ti itu di 1000 frame ya Oke terikat di 1000 ya karena ini kondisi sambil aku pakai untuk record lanjut ke firester grafik tes dua grafik tes satu mulus lancar jaya lanjut ke grafik tes dua lihat bagaimana kah performanya 40 derajat celcius langsung langsam sampai ke 49 derajat celcius dikati grafis ini masih bener-bener lagi segelnya masih utuh garansi masih panjang kasih alam raya kemudian suhunya tentunya masih sangat-sangat adem ya untuk kartu grafisnya average di 31 fps dengan perputaran kipas maksimal di 54 persen RPM load di 99 persen performance dia dapat suhu di 53 derajat celcius super beradam ya untuk kartu grafis mini ITX itu masuk kategori sangat adem di kadensinya expire di Maret 2024 jadi masih panjang banget ya mantap 55 derajat celcius sebagai suhu tertinggi untuk kartu grafis ini jadi under 60 ya 600 60 degree celcius next di sini untuk CPU tes ya dia perform di 70 fps-an kartu grafis cenderung turun suhu nya di 41 karena load hanya di 8% performance dan tes terakhir next di kombin tes ya terlihat sambil recording ini seri 1050 ti biasanya dapat di mungkin di 12 fps atau 13 kalau sambil record kalau tanpa record bisa sampai 14 fps 12 fps bisa dilihat ya di OSP nya 11 tertingginya mungkin di 13 ini bakalan 13 fps ya di kalau nggak sambil record dia bisa atif di 14 atau 15 bahkan 16 fps seperti itu nih tanpa pin power ya tapi lebih kita akan lihat resultnya please wait Oke di 6600-an untuk fast track skornya dari skornya 7000-an ya lebih tinggi dan kalau kita lihat untuk performa kurvanya ini lebih stabil ya mantap terus untuk tes satu chip di 51 derajat celcius tes kedua di 55 derajat celcius suguh tertingginya dan tes terakhir dikombin tes di 53 derajat celcius ya dan saat ini sungguhnya juga udah berangsur turun ke 39 derajat celcius terus untuk overall performanya bener-bener mantep nih guys dari idealnya 52% performance GPU fan nya jangan maksimal di 55% jadi hanya ada gap 3% aja untuk mengambung komodil full loadnya tuh artinya kartu grafis ini santui banget ya kerjanya GPU clocknya distributi 700an memory clocknya juga di 1700an megahertz kemudian untuk thermal desain powernya untuk seri 1050 ti itu emang pasarannya rata-rata di 35 derajat di 35 buat yang untuk tdp-nya jangan saat ideal di buat meter tuh di angka 110 114 Watt gitu guys puluhnya di 69 buat jadi overall untuk seri GTX 1050 ti non-pin power ini dia irit daya performanya juga mantap viramnya lebar 4 GB dan performanya tentunya sangat bisa diandalkan seperti itu ya guys ya oke untuk tesnya kurang lebih seperti ini kita lanjut tes kartu grafis berikutnya jangan lupa subscribe jangan lupa follow IG aku see you on the next video terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oh starch oh 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 ok ya últimesya dan ner Tinakanan ... ... ... ... Terima kasih.